Menyambung video saya sebelumnya, yang berjudul Berdamai Dengan Diabetes. Halo, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali dengan saya, Cucus Kusarjito dari Havabis Global Learning Center, Carrington. Salam sehat, powerful, bahagia, dan sejahtera. Menyambung video saya sebelumnya, yang berjudul Berdamai Dengan Diabetes, di mana saya sampaikan bahwa Anda yang masih mempunyai ring sekadar gula darah lebih dari 100 sampai dengan 120 mg per DL, atau yang disebut Pradiabetes, masih ada kesempatan untuk sembuh dan kembali normal. Sedangkan Anda yang di atas 125 mg per DL, Anda harus berusaha untuk bisa menstabilkan kadar gula darah dan meningkatkan kualitas hidup Anda, sehingga Anda bisa beraktifitas seperti orang normal dengan usaha tertentu. Kembali saya ingatkan, diabetes tipe 2 itu terjadi karena pola hidup dan pola makan kita yang tidak teratur, sehingga asupan yang masuk tidak seimbang dengan kalori yang dibutuhkan. Dan pas dah saat terjadi ketidakseimbangan, maka pankreas bekerja lebih keras dan memproduk insulin lebih banyak lagi. Insulin adalah sap yang membantu memproses kelebihan asupan yang masuk untuk segera diproses menjadi energi. Bagi Anda yang sudah masuk dalam kategori Pradiabetes dan Diabetes, kami rekomendasikan susu glukovid. Ada susu diet diabetes yang paling tepat diberikan karena penderita diabetes yang cenderung mudah merasa lapar dan masih mengkonsumsi nasi putih. Padahal kita ketahui bahwa nasi putih sangat tinggi gula. Dan glukovid inilah solusinya. Mengapa? Karena pertama, indeks glikemik rendah. Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah. Kemudian, yang kedua, tinggi serat dan insulin. Ini memperpanjang rasa kenyang sehingga tidak mudah lagi lapar. Ketiga, mengandung kayu manis sehingga membantu menjaga agar gula darah kita stabil. Dari kompas.com saya baca, hanya ada 26% saja yang sudah terdiagnosis. Sedangkan sisanya tidak menyadari dirinya mengidap diabetes diperdua. Nah, diabetes yang belum terdiagnosis ini pada satu waktu pasti akan ketahuan ketika melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun, makin cepat kita mengetahuinya, makin banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu lama dan tidak terkontrol akan menyebabkan sejumlah komplikasi akibat kerusakan sel-sel di tubuh. Susu glokovid bisa Anda konsumsi untuk mengganti makan malam atau makan pagi. Karena dalam satu takaran telah memenuhi kebutuhan lengkap satu porsi makan orang dewasa. Sehingga Anda bisa beraktifitas secara normal tanpa takut kadar gula Anda naik. Sekali lagi kami sarankan bagi Anda yang prediabetes dan diabetes untuk segera mengkonsumsi glukovid. Agar gula darah Anda menjadi normal. Nah, pertanyaannya mengapa harus glukovid susu? Nah, karena glukovid susu paling lengkap dan teruji klinis. Ada lima alasan mengapa glukovid susu dikatakan paling lengkap. Yang pertama, mengandung sinamon ekstra sinulin PF atau ekstra kayu manis untuk mengendalikan gula darah penderita diabetes. Yang kedua, tinggi kandungan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah. Yang ketiga, tinggi protein dan kaya 10 vitamin dan 5 mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga selalu fit dan bertenaga. Yang keempat, tinggi serat pangan untuk menyerap kadar lemak darah terutama triglycerida. Dan yang kelima, dapat digunakan sebagai sudaid pengganti makan malam karena bersifat mengenyangkan dan mencukupi kebutuhan kalori. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah glukovid mahal? Ternyata jawabannya tidak seperti yang ada duga. Harga glukovid tidak lebih mahal dari budget ada sekali makan. Nah, oh ternyata murah ya? Itulah luar biasanya glukovid. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sampai di sini pembahasan kita tentang susu diet diabetes. Glukovid ini diproduksi oleh Soho Global Farmasi yang sudah 74 tahun berdiri. Di mana setiap produknya melalui uji klinis, uji toksin, dan uji stabilitas. Dan setiap produk yang dikeluarkan disertai dengan jurnal kesehatan, izin PPOM, dan bersertifikat halal. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jangan anggap remeh untuk masalah diabetes. Ayo, kita lakukan pemeriksaan gula darah sesegera mungkin. Dan pastikan bahwa gula darah puasa Anda masih di bawah 100 atau masih dalam kadar gula normal. Karena apabila Anda sudah terkena diabetes dan pankreas Anda sudah tidak berfusi lagi, Anda akan tergantung pada insulin dari luar. Dan yang paling menyedihkan apabila Anda mendapatkan gejala hipoglikemi yang sering didetak oleh para diabetes. Di antaranya adalah seperti orang kelaparan, gemetar, jantung berdutak cepat, keringat dingin, panggilan mata kabur, lemas sakit kepala, dan mudah marah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sayangilah diri Anda. Dan share video ini kepada pasangan, sahabat, teman, dan orang-orang yang Anda sayangi. Semoga bermanfaat. Saya Cusus Kozajito dari Havavis Global Learning Center Karimta. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.